secara virtual kita mulai hadirin. Kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. 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 sampai sekarang. Demikian tadi kurikulum PT, moderator kita pagi hari ini. Baik Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita beri plus moderator kita untuk memandu acara seminar online Pembelajaran Tatap Moka 2021 secara online. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Bungto Nugroho. Monggo Bapak. Timasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pak Arif Matunun. Fasilitasinya, inisiasi fasilitasi acara ini luar biasa. Luar biasa. Baik Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pranoto Choro, MC. Di hadapan kita sudah hadir, para pembicara dan para penanggap. Dan audien hari ini, acara ini luar biasa. Luar biasa. 1.778 ya Pak Arif. Ini partisipan ini ada 1.000, masih ngantri, nunggu dari host, ada 200-an, belum yang dihub. Hari ini kita akan menyatukan derap dan langkah terkait dengan dinamika lingkungan strategis. Dan nanti, sebagaimana disampaikan, kita akan melakukan berbagai simulasi untuk menyatukan arah derap langkah kita. Maka saya izin untuk menyampaikan... Bapak-Ibu, terima kasih. Matunun, terima kasih. Hari ini di ruangan sudah hadir 5 perwakilan dari Semarang, 10 dari Kars Denan, yang di online ada 1.700 lebih. Nanti insya Allah siang Bapak Gubernur bergabung dengan kita. Bapak-Ibu yang saya hormati, sebelum nanti kami aturkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, satu pengantar secara umum. Bapak-Ibu, lingkungan strategis kita selalu berubah. Kita hidup dalam lingkungan yang selalu berubah. Tidak pernah tidak dan selalu berubah. Kita pernah dan sedang memasuki era globalisasi. Yang kita pahami bersama, interaksi antarwarga, antarbangsa, antarnegara, seakan tanpa skat. Dan itu membuahkan kebijakan-kebijakan nasional, lahirlah reformasi nasional. Salah satunya reformasi birokrasi. Dalam proses reformasi birokrasi ada delapan area perubahan. Salah satunya pelayanan publik. Dua dari reformasi. Dan di situ kemudian muncul undang-undang pelayanan publik, muncul kemudian lembaga ombusmen. Matunun Busiti Rawuhnya, ketua perwakilan Jawa Tengah. Dari pelayanan publik, dua dari proses reformasi birokrasi. Itu berproses ujuk-ujuk muncul. Dinamika baru. Revolusi posyiru. Interaksi antarwarga, antarbangsa, antarnegara. Dilambari dengan teknologi informasi. IT. Dasyatnya luar biasa perubahan itu. Di tengah-tengah semua bangsa, semua negara mesikapi itu ujuk-ujuk jikagi tiba-tiba. Tidak diundang. Tidak kulonuun. Tidak berwarna. Tidak berbentuk. Bahkan beranak pinak. Tanpa ijab pogul. Karena muncul varian baru. Mbak Corona datang. Merubahlah gaya hidup kita. Merubahlah gaya kerja kita. Berubahlah gaya mati kita. Lingkungan strategis terus berjalan. Perubahan terus terjadi. Tidak bisa tidak harus disikapi. Mbak Darwin. Meisahkan. Bangsa negara yang survive adalah bangsa dan negara yang siap mengikuti perubahan itu. Hari ini era buka. Serba tidak jelas, serba tidak pasti, kompleksitas, dan terkait dengan dinamika itu pelayanan publik di tengah-tengah lingkungan yang berubah ini harus tetap jalan. Pelayanan publik di bidang pendidikan. Pak Arief tadi kepala BPSDMD provinsi sudah menghantarkan. Dasar latar belakang, dasar maksud dan tujuan kita. Hari ini kita berkumpul. Dan mati nun kepada kawan-kawan semua. Ini kawan-kawan lama saya semua. Ada kepala dinas pendidikan, ada teman-teman dari Kandep Depak. Ada juga teman-teman kepala sekolah SMA, SMK, SLB, Selasta maupun negeri sejauh tengah. Luar biasa sekali lagi. Sikapi perubahan itu kita satukan arah kita, kita iramakan, samakan derap langkah kita. Kita butuh, kita harus, kita mesti ejang. Terampil terangkas dimensikapi perubahan itu. Tapi harus ada tip dan tidak boleh tidak, kita harus tetap berintegritas. Untuk itu pahami lingkungan kita. Untuk itu kita siap dengan perubahan. Untuk itu kita tetap berkarya, tetap berprestasi, tetap berkinerja. Dan untuk itu kita butuh mental konflik dalam perubahan ini. Teruslah belajar, teruslah bekerja. Bapak-Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh protokol tadi, bahwa hari ini pembicara kita yang luar biasa sudah hadir. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief, yang pertama nanti Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Bapak Dr. Hari Wulianto, SPD MSU. PLT Kepala Dinas Pendidikan, beliau hari ini masih diklat. Dan nanti waktu sekitar 30 menit, Pak Ari. Mohon pencerahan. Derap langkah apa yang harus kita lakukan bersama. Dan setelah itu nanti dilanjut dengan Bu Siti Farida, SMA. Beliau ketua perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Matunun, sekali lagi Ibu Rawuhnya. Dan yang saya hormati setelah itu nanti ada penanggap. Beliau ada di ujung sana. Bapak Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Pak Hendri Santoso. Ini gelarnya ada enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi aku nggak bisa sebut gelarnya. Beliau ini inspektur, tapi hobinya nulis buku. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan dengarkan bersama arahan petunjuk dari beliau Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Bapak Dr. Ari Wulianton. Kita berikan aplos dengan rest hand. Baik, waktu 30 menit, Pak Ari. Baik, untuk Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur. Marilah senantiasa kita hadurkan. Jari Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah masa pandemi yang sampai saat ini kita belum tahu kapan berakhirnya, kita masih terus beraktivitas dan berprestasi. Untuk itu, pada kesempatan ini yang pertama kami mengaturkan terima kasih pada Bapak Arief Irwanto, Kepala BPS GMB, sahabat saya, yang dengan kecerdasannya memberikan fasilitasi untuk seminar ini. Terima kasih, Pak Arief. Kalau kami dinas pendidikan yang mengadakan seminar ini nampaknya kok malah kurang tepat. Maka kami akan meniliki hasil seminar ini, mudah-mudahan kami mendapatkan masukan-masukan yang konstruktif. Pak Gunto, terima kasih. Pak Gunto telah mengajari kami lima setengah tahun di dinas bagian yang mengelola lingkungan strategis dan sistem pendidikan yang kompleks dan harus dengan kepala dingin. Karena masalah pendidikan itu dekat sekali dengan kebijakan publik yang sumbunya pendek. Menentu kami juga terima kasih Bu Farida yang selalu mendampingi kami bagaimana pelayanan publik yang terus ada di masyarakat itu bisa kita bantu penyelesaiannya. Termasuk Pak Henry, kami terima kasih titik pembinaan teman-teman kami yang di SMA, SMA, KSLB jumlahnya ratusan ribuan dengan swasta. Tentu kami tidak bisa membina sendiri. Maka pada kecepatan ini kami mohon titip juga dapat bersama-sama kita antisipasi. Bapak-Ibu sekalian salah satu aspek kebijakan teknis pelayanan pendidikan dan aspek pelayanan publik yang sekarang ini hangat adalah mengenai persiapan dan kita melaksanakan pembelajaran tetap muka. Kami ingin sampaikan poin-poinnya supaya nanti kita bisa segera masuk ke diskusi. Lanjut, Mas. Bapak-Ibu sekalian pembelajaran tetap muka regulasi yang disampaikan kepada kita sebetulnya juga tidak. Pertama, SKB Pantri yang tadi disampaikan Pak Kepala Badat yang berlaku perubahan keempatnya itu mulai Januari 2021. Disampaikan bahwa apabila pemerintah daerah sudah memberikan izin dan satuan pendidikan telah memenuhi syarat protokol kesehatan maka PTM Pembelajaran Tetap Muka boleh dilakukan tetapi tidak diwajibkan. Ini kalimat ini tafsirnya banyak. Maka Bapak-Ibu terhadap boleh dilakukan tetapi tidak diwajibkan. Ini saya kira nanti penjelasannya dapat dianalisis, tapi ini membutuhkan kebijakan teknis. yang tersirat di dalam konsep ini adalah bahwa PTM di suatu wilayah bergantung pada pemberian izin kepala daerah. Dalam hal ini kita Bapak Gubernur. Dan kami selalu konsultasi dengan Bapak Gubernur bagaimana tahapan-tahapan pemberian izin ini supaya antara penyelenggaraan pendidikan dengan perlindungan keselamatan warga masyarakat ini berjalan dengan seimbang. Yang kedua, ini kaitannya dengan instruksi mendagri mengenai PPKM Mikro yang terus diperpanjang saat ini sampai nomor 11 dan edaran Gubernur terkait dengan PPKM, tindak lanjut PPKM Mikro. Yang saat ini diperpanjang sampai 31 Mei 2021. Ini sebenarnya masih mengharapkan pembelajaran di tempat sekolah-sekolah, layanan pendidikan itu dilakukan secara online maupun offline. Artinya ada kemajuan mengenai modanya. Modanya tidak online 100 persen, tapi sudah landed-landed. Ada sebagian, ada yang online, ada yang offline. Tapi ini pengaturan sebagiannya ini harus kita terjemahkan ulang. Jadi mengapa ini harus hati-hati? Karena nanti di nasi kesehatan kami mohon dapat ditambahkan bagaimana positif rate kita, angka penularan, angka kematian, angka kesembuhan dan sebagainya, ini hubungannya dengan evident base. Jadi saat ini bisa pendidikan berjalan sendiri tanpa memperhatikan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat tidak bisa. Tadi Pak Arief juga saya kan bahwa sekarang pemimpinnya ini, pemimpin kolaboratif tidak bisa. Kita memutuskan sekolah buka. Kalau Satgas COVID-19 dalam hal ini, Pak Gubernur tidak mengizinkan, kita tidak begitu. Termasuk kewenangan itu kemudian tidak sekedar ini kewenangan provinsi, ini kewenangan kabupaten. Karena masalah COVID-19 itu kewilayahan, timbangannya adalah pertimbangan kewilayahan, kesehatan masyarakat, maka dalam epidemiologi ini harus saling terkait dengan kaupaten, kota, kemenak, provinsi itu berkolaborasi. Ini harus dipahami supaya kemudian tidak jalan sendiri sendiri. Kemudian Satuan Pendidikan yang menyelangkan PTM harus mendapatkan izin Gubernur. Ini sudah kita lakukan. Ini teman-teman dari kabupaten kota tentu juga harus seiasi kata supaya masalah kewilayahan ini, prinsip evident untuk pendidikan kejahatan masyarakat itu harus dibagakan. Kemudian yang ketiga, yang secara teknis, adalah pedoman pengawasan protokol kesehatan Satuan Pendidikan oleh Puskesempat. Jadi pemenuhan protokol kesehatan di sekolah itu dasarnya dari Kemdikbud itu longgar. Tetapi di Jawa Tengah kita sudah koordinasi dengan Jawa Tengah, standarnya adalah standar pedoman pengawasan protokol kesehatan dari Kemenkes. Maka Puskesempat akan terus mendampingi sekolah yang akan melaksanakan pembukaan pembelajaran tetap buka. Ini sudah kita share semua pedomannya itu, pemenuhannya 100 persen. Kemarin kita menawar, Pak Yuli bagaimana kalau 80 persen saja? Ternyata tidak bisa. Harus pemenuhan 100 persen, dan Pak Gubernur setuju, pemenuhan sekolah-sekolah kita yang akan memulai PTM itu harus memenuhi standar protokol kesehatan yang diterbitkan ke Kemenkes 100 persen. Mohon Bapak-Ibu, di sekolah-sekolah yang ikuti webinar ini, mohon disiapkan. Kalau nanti Juli, kita bisa melakukan pembukaan, penambahan pembukaan, Bapak-Ibu sudah siap dan direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Bukus Tugas COVID-19. Ini waktu masih cukup untuk mempersiapkan. Kemudian ada pedoman teknis, pembelajaran tetap buka berdasarkan ke Kemenkes 100 persen. Ini menyangkut persyaratan dan prosedur pembukaan. Bagaimana caranya? Maka Bapak-Ibu harus menyiapkan protokol kesehatannya, membuat video, paparan di depan tim, supaya tidak mengaku dirinya sudah siap. Kalau sekarang di sekolah ditanya, siap tidak kira-kira? Mesti jawabannya semua. Tetapi apakah sudah diverifikasi, divalidasi kesiapannya oleh tim? Maka kami membuat protokol prosedur pembukaannya. Mengapa ini harus dilakukan? Bapak-Ibu, saat ini kita masih dalam kondisi bencana nasional COVID-19. Turannya belum dicabut secara nasional. Sehingga saat ini fluktuatifnya, data-datanya masih naik turun dan masih dalam situasi bencana nasional. Yang kedua, penanganan COVID-19 ini prinsipnya didasarkan pada prinsip evidence-based untuk perlindungan kesehatan masyarakat. Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, tujuan negara kita yang pertama itu adalah untuk protect, melindungi segenap bangsa dan tumbah darah Indonesia, memajukan kejahteraan umum, mencerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kesehatan dunia, dan seterusnya. Yang pertama, itu adalah protect. Saya ingat paparannya Pak Gunto, fungsi negara itu pertama adalah protect, melindungi. Maka fungsi perlindungan ini yang masih kencang dilakukan. Berikutnya, kebijakan pokok dan strategi pembelajaran tetap muka, ada paling tidak dari prinsip kebijakan itu ada tiga hal. Bapak-Ibu sekalian, saya mohon dicermati. Satu, bahwa keselamatan dan keamanan peserta didik, pendidik, tenaga kemilitikan, warga sekolah, yang lain itu adalah hal yang utama. Itu prinsip dasar, prinsip pokok, perlindungan. Yang kedua, bahwa keberlangsungan pendidikan dan tumbuh kembang anak harus mendapatkan jaminan pemenuhan lainan pada masa COVID. Dan yang ketiga, pemberian izin pembelajaran tetap muka pada satuan pendidikan oleh pemerintah daerah dan will kemenang sesuai kewenangan. Maka strateginya untuk kebijakan yang pertama itu bahwa pembelajaran tetap muka dilaksanakan secara selektif bertahap terbatas memenuhi protokol kesehatan dan penanganan kedaruratan. Ini sudah kita terapkan. Yang kedua, strateginya kedua, karena meskipun dalam situasi pandemi, anak-anak tetap harus terlayani hak pendidikan supaya tidak terjadi loss learning dan sebagainya, maka kita terus-menerus melakukan optimalisasi terhadap pembelajaran jarak jauh. Apakah sudah maksimal? Belum. Tetapi, setiap saat kita akan terus perbaiki, keterampilan guru-guru kita perbaiki, inovasi pembelajaran kita perbaiki, kemudian pengembangan kurikulum esensial di sekolah-sekolah kita, proses pembelajaran mengajar yang adaptif dan pelaksanaan bandit learning serta pembelajaran berbasis projek. Saya kira ini lambat laun guru-guru sudah beradaptasi dengan situasi ini dan mudah-mudahan ini akan menumbuhkan satu kebiasaan baru pembelajaran kita. Dan yang ketiga, persiapan pelajaran tetap buka melalui tahap simulasi, uji coba bertahap, adaptasi kebiasaan baru, sesuai prokes dan pengembangan PPM terkendali. Tahapannya sudah kita tutun dan sudah kita lakukan. Lanjut. Bapak-Ibu sekalian, peserta seminar, ada kebicaraan kembigut dan arahan Pak Gubernur yang selalu kita pegang. Dari kembigut, kebijakannya bahwa kewenangan pemberian izin PTM pada pemerintah daerah. Yang kedua, pemberian izin di dasar pada kesiapan sekolah dalam meni protokol kesehatan dan PTM harus mendapatkan izin orang tua siswa. Ini, kalau ada orang tua yang berkeberatan, tetap diizinkan untuk PJJ. Kemudian, arahan yang terbaru dari Mendikbud, memastikan semua sekolah yang akan membuka PTM batas wajib memenuhi protokol kesehatan. Tadi, standarnya adalah dari kebicaraan. Dan yang kedua, pemerintah mendorong vaksinasi bagi pendidik dapat terlaksana pada akhir Juni 2021. ini mengenai vaksinasi nanti saya kira dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah yang akan memberikan penjelasan bagaimana ketersediaan vaksin maupun bagaimana vaksinasi bagi pendidik. Pak Gubernur memberikan arah kepada kita yang pertama agar kita menyiapkan ketentuan uji coba PTM. Kemudian, menyiapkan satu pendidikan yang siap untuk melakukan PTM, menyiapkan pengaturan uji coba PTM baik kelas, datwal, transportasi, maupun protokol kesehatan. Dan, Pak Gubernur memberikan arahan agar di dalam pembukaan PTM ini kita harus hati-hati. Tidak busak-busu, tidak terburu-buru sehingga justru akan menimbulkan klaster baru pendidikan. Ini yang diwanti-wanti termasuk bagi penjang Pak Ud dan SD. Kami sudah mendapatkan rekomendasi dari Ombudman, dari Ikatan Dokter Anak, untuk anak-anak Pak Ud dan SD ini harus lebih berhati-hati karena pertimbangan-pertimbangan ketahanan fisikan. Kemudian diminta kita selalu mengiklasi pelaksanaan PTM supaya kita dapat menemukan perbaikan-perbaikan atas pelaksanaan. Berikutnya tahapan yang telah kita lakukan. Lanjut. Tahapannya Bapak-Ibu sekalian yang pertama yang pertama pada bulan September dan Oktober Pak Gubernur telah memerintahkan kita untuk melaksanakan simulasi PTM tahap pemodelan 36 SMA-SMK yang melaksanakan dan dari uji coba itu dari simulasi pemodelan itu 36 sukses tapi ada satu sekolah yang faster yaitu SMK Jatmara SMK Bordik faktornya adalah ketidakdisiplinan pendidik yang melakukan mobilitas antar wilayah dan berkomunikasi dengan anak. Kalau anaknya sudah di-swap semua masuk asrama tetapi pendidik kurang di-wipin dan Pak Gubernur menungkap sendiri. Kemudian setelah vakum 5 sampai 16 April kita melakukan uji coba tahap 1 pada 169 sekolah nanti hasil evaluasinya saya sampaikan kemudian evaluasi satu minggu dibuka tahap kedua 26 April sampai 7 Mei uji tahap tahap kedua penambahan jumlah sekolah dan persiapan PTM sekarang ini tahapnya adalah self-assessment Bapak Ibu Kepala tolong siapkan self-assessment sesuai dengan standar kemenkes supaya nanti setelah seminar ini melakukan analisi dan kajian kebijakan untuk 12 Juli sampai September uji coba tahap ketiga ini mohon sekolah-sekolah sudah semakin banyak yang sudah siap nanti tinggal menunggu arahan Bapak Gubernur bagaimana pola yang akan kita kembangkan apakah blended learning pada semua sekolah atau sebagian sekolah yang siap atau skema-sekema lainnya lanjut Bapak Sekalian Satuan Pendidikan Uji Coba PTM Tab 1 kami laporkan diikuti oleh 169 Satuan Pendidikan 34 SMP 33 MTS 34 SMA 34 SMA dan 34 MA melibatkan guru 3.445 dan siswa 10.724 siswa tujuan evaluasinya memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Satuan Uji Coba PTM dan memperoleh respon dan masukan atas pelaksanaan Uji Coba tersebut jadi 169 ini sudah dilakukan dalam satu hasilnya pada slide berikutnya adalah ada tiga hal pengendalian perilaku protokol kesehatan pada seluruh warga sekolah orang tua dan masyarakat dalam mendukung penyelidikan perpuluhan COVID-19 lalu disiplin 5M jadi disiplin 5M-nya sudah bagus di sekolah-sekolah kita pada sekolah-sekolah PTM kami hanya mengamati pada sekolah-sekolah yang melaksanakan PTM mengapa? karena pada semua sekolah sebetulnya guru-gurunya datang yaitu 50% tapi kami tidak mengamati yang kami amati adalah yang siswanya datang ke sekolah yang kedua aspek pengendalian kontrol pengawasan dan pendampingan intensif dan deteksi dini utamanya dari dinas kesehatan melalui puskesmas tempat dalam persiapan pelaksanaan dan pemantuan dari sekolah dari potensi perlukan COVID-19 ini kencang maka sekolah-sekolah yang melaksanakan PTM ini oleh puskesmas dilakukan vaksinasi gurunya dilakukan tes atau yang rapid atau yang swab dan setelah dua minggu juga masih di swab sehingga pengendalian sekolah uji coba ini ketat sekali sehingga alhamdulillah tidak ada penularan pada kasus di sini dan kesadaran dan tanggung jawab bersama antara pihak sekolah orang tua dan masyarakat menjaga dan melindungi warga sekolah dari penularan namun ada beberapa catatan pada ini berikutnya Pak klik catatannya adalah justru terdapat kasus penularan COVID pada satuan pendidikan non-PTM jadi sekolah-sekolah yang tidak melaksanakan dicoba itu ada kasus di slagen di brebes karena faktor mobilitas kita cek kenapa karena kemarin baru ikut touring yang satunya ikut ngantar acara kemudian ada yang pulang ke orang tuanya itu kembali tidak diperiksa menularkan teman-temannya yang daring PJJ di sekolah non-PTM jadi ternyata ya Bapak Ibu fokusnya ya jangan hanya yang PTM yang non-PTM juga harus tetap dikendalikan tapi sudah minta kepala cabang dinas dalam hal ini tolong sekolah-sekolah non-PTM juga harus ketat termasuk yang ditemukan Pak Gubernur pada waktu naik sepeda masuk ke sekolah ternyata Bapak Ibu Guru disiplin pemain maskernya kurang mungkin Bapak Ibu Pak Gubernur tidak menegur Bapak Ibu ya di itu ya tapi kan yang ditegur saya artinya kalau Pak Gubernur itu tidak menegur di publik itu bukan berarti tidak ditegur ditegur adalah kita agar disiplin prokes Bapak Ibu Guru lebih ketat ini banyak laporan-laporan mengenai sekolah-sekolah non-PTM yang justru lemah maka ini harus disiapkan kedua pembelajaran jauh yang dilaksanakan pada seluruh satuan pendidikan yang masih menghadirkan 50% pendidik apabila lemah pengendaliannya juga berpotensi terhadap peneluaran antar pendidik karena pendidik itu kan ya tidak bisa diatur-atur pulang kalau marisan mau ada acara kumpul-kumpul lama dan sebagainya masih kan kita gak bisa mengendalikan pendidik gak boleh gak boleh kemarin lebaran ya masih mungkin ya masih terobos-terobos ada gak kemarin ya dan sebagainya kan kita gak bisa mengendalikan perilaku orang-orang itu maka kita mengharapkan yang terakhir itu kesadaran bagaimana kesadaran kita itu terhadap resiko penularan pemerintah tentu gak bisa mengendalikan orang-orang yang jumlahnya ribuan di Jawa Tengah itu ada 28 ribu PNS dan sekitar 22 ribu non-PNS sekitar 51 ribu kalau pemerintah harus mengendalikan bukan karena dasar kesadaran ya sulit berikutnya pada PTM tahap kedua itu kita menambah siswa dan menambah jumlah sekolah pelaksana pada tahap kedua ini kita melaksanakan berat 381 sekolah SMP 70 MTS 66 SMA 90 SMK 94 MA 61 artinya 361 siswa yang terlibat 63.515 gurunya 13.744 rombelnya ada 3.813 aslinya kita sudah cukup banyak meskipun dibandingkan sekolah-sekolah kita itu baru sedikit Pak tapi ini karena ini coba untuk memastikan bahwa kita bisa mengendalikan protokol kesehatan hasilnya berikut slide-nya slide berikutnya adalah pertama Alhamdulillah uji coba tahap dua juga berlangsung dengan lancar dan tertib terdapat peningkatan kepatuan warga sekolah terhadap protokol kesehatan tidak ditemukan kasus penularan pada satuan uji coba aspek yang perlu dikendalikan terus-menerus adalah pemenuhan protokol kesehatan 100% sekolah-sekolah kita konsistensi disiplin perilaku warga satuan pendidikan konsistensi disiplin perilaku yang didasarkan oleh kesadaran kemarin saya membaca di kumpas kolom mice gambar kartun itu kalau di kota orang yang tidak menggunakan masker itu diketawain dituding-tuding tidak disiplin sebelahnya di desa malah orang yang pakai masker yang diketawai artinya kan di desa-desa kita di sekolah-sekolah kita mungkin di desa juga disiplin pakai maskernya sudah lemak ini apakah betul nanti kami diberi informasi betul tidak di desa-desa kita sudah mulai renggak kemarin kami pulang kampung sholat di masjid juga sudah mepet dan tidak ada yang pakai masker jadi ini harus dilihat di cek orang tua adalah pihak yang paling peduli dan sekaligus paling khawatir karena anak-anaknya terlibat langsung kemudian tadi pengawasan perilaku penting pengendalian mobilitas antarwilayah bagi pendidik juga penting ini kami titip pada Bapak Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu yang melakukan mobilitas antarwilayah apalagi di SMK itu banyak sekali undangan-undangan yang ke direktoran bantuan-bantuan ketika kembali ke sekolah dilakukan pemeriksaan sebelum bergabung dengan teman-temannya lagi nanti pergi ke berbagai wilayah menularkan kemudian orang tua peserta didik khawatir terhadap PJJ yang berkepanjangan dan warga sekolah berharap agar perlu peluasan melayanan tata buka pada bulan Juli 2021 dapat dilakukan dengan melakukan protokol kesehatan berikutnya simpulan atas evaluasi pertama pelaksanaan protokol kesehatan pada satuan pendidikan dan pelanggan PTM telah berjalan dengan baik dan agar dapat dipertahankan termasuk pada sekolah-sekolah yang non-PTM non-Uji Coba ini mau tetap ditingkatkan disiapkan ini bulan Juni Mei Juni mulai Juli nanti orientasi sekolah habis ini kita PPDB habis PPDB kita akan masuk ke tahap masa orientasi sekolah ini tolong sekolah-sekolah tolong segera menyiapkan protokolnya jangan sampai seperti tahun kemarin baru satu hari sudah ditegur lalu bubar semua tolong disiapkan yang kedua disiplin protokol kesehatan pada guru siswa tenaga pendidik dapat menjah terjajah penularan ini artinya disiplin diri dan lingkungan saling mengingatkan maka di masing mas sekolah sudah ada SOP dan ada tim tim itu tugasnya untuk memberitahu sebagai Satpol PP sebagai polisi di sekolah yang mengingatkan teman-temannya supaya tetap disiplin prokes kami diskusi dengan Pak Kadinkes Pak Kadinkes apakah wajib kalau mau buka sekolah itu harus vaksinasi semua guru ya yang penting meskipun vaksinasi penting tapi yang paling penting adalah disiplin prokes protokol kesehatan pakai masker cuci tangan jaga jarak itu kalau kita bisa lakukan itu sudah memberikan kontribusi yang cukup besar kemudian dukungan dan pengawasan tentu kerjasama kepala sekolah guru tendik orang tua dan stakeholder ini penting maka kami secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Kaupaten dan berbagai pihak yang telah ikut mengawal PTM di sekolah pada tahap 1 dan 2 berikutnya SOP-nya kami mengharapkan SOP di sekolah untuk adaptasi baru PTM mulai jika 21 Juli nanti diizinkan secara lebih luas satu adalah pemenuhan protokol kesehatan sebagai standar pengawasan Kemenkes koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota diskusikan dengan Puskesmas dan dengan catgas COVID Kabupaten Kota itu wajib yang kedua agar Satuan Pendidikan memiliki SOP dan tim gugus tugas tingkat sekolah yang bekerja dengan lintas sektor tolong Bapak Kepala Sekolah sekolah-sekolah kita sekarang bukan milik kita sendiri tetapi penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab bersama makal kerjasama lintas sektor disatuan pendidikan itu menjadi penting keluar dari zona sekolah datangi puskesmas dinas kesehatan dan dinas instasi terkait yang terkait dengan penanganan COVID ini supaya kita bisa menyelenggarakan pendidikan ini dengan aman yang ketiga pengaturan pengaturan dan pengelolaan pembelajaran saya progress dan lakukan optimalisasi blended learning kombinasi antara daring dan luring tahapannya disesuaikan tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah membuat skema-skema kalau sekolah saya saya buat seperti ini kalau sekolah saya saya buat seperti ini mengapa beda-beda karena kemampuan jumlah sekolah jumlah siswanya beda-beda ada yang siswanya 2.600 dan ada yang besar berikutnya pengendalian pinprokes pengawasan berlaku penanganan kedaruratan di sekolah dan konsultasi orang tua dan masyarakat terakhir rekomendasi Bapak Ibu untuk saya terakhir ini kami mengharapkan Bapak Ibu dalam bulan-bulan ini segera siapkan satuan pendidikan sesuai prokes panduan pengawasan kemenkes pengendalian disiplin berlaku percepatan vaksinasi bagi pendidik dan terakhir pendidikan pengendalian mobilitas pendidik terakhir pendidikan lintas wilayah dukungan instasi terkait untuk PTM adaptasi baru dan peningkatan kesadaran hidup sehat melalui edukasi yang berkelanjutan saya kira itu poin-poin dari kami terima kasih atas semua partisipasi kesadaran dan hubungan untuk PTM ini baik di lingkup dinas pendidikan cabang dinas sekolah maupun instasi terkait yang mendukung PTM ini terima kasih wilayah taufik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik kita plus kepada Bapak Dr. Hari Matunun Pak Kepala Dinas Pendidikan luar biasa sudah memberikan isarat sudah memberikan info dan sudah memberikan arah dan sudah memberikan petunjuk satu bencana belum dicabut dengan pelayanan publik hasil dari informasi harus jalan ini haknya warga ini kewajibannya pemerintah dengan berbagai ornamen tadi sistem bijakan sistem dan simulasi baik berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati yang saya banggakan sudah saya sampaikan di depan bersama kita hadir Ibu Siti Fadilah beliau ketua perwakilan ombudsman lembaga negara yang lahir dari hasil proses reformasi tugas pokok beliau adalah memonitor mengawasi dan mengevaluasi kebijakan publik terkait dengan pelayanan publik Ibu Siti Matunun jauh-jauh dari Kelaten Bapak Ibu Beliau Rawo hanya untuk Bapak Ibu semua hanya untuk kita bersama bagaimana Jawa Tengah tetap bisa memberikan pelayanan publik di bidang pendidikan 20-25 menit ke depan Ibu kami hiturkan untuk Ibu monggo Ibu silahkan terima kasih Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumberia Manusia, Peminta Prof. Hidera Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Arief Irwanto, SPD MSI, kita doakan selalu, Kepala Bapak SDM ini selalu sehat dan juga sabar membina seluruh ASN penyelenggara di Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Inspektur, Bapak Hendri Santoso, SEAK, MSI, CA. Semoga tidak kurang. Pak Hendri ini luar biasa. Saya tidak melihatnya sebagai sepuh ya, tapi senior. Jadi semangatnya luar biasa, berkoordinasi, memberikan masukan. Sehingga saya malu ya sebagai yang muda itu kalau ternyata jumlah buku saya masih jauh di bawah Pak Hendri. Apalagi tulisan-tulisannya dan terutama komitmennya untuk melakukan pengawasan-pengawasan internal dan secara rutin dan intens menjadi mitra kami sebagai pengawasan eksternal untuk bermitra secara strategis dan juga sinergis dengan APIP dalam hal ini dikomandani oleh Bapak Hendri Santoso. Sekaligus mohon izin kami haturkan nanti bahwa kita sudah membangun focal point dengan seluruh Inspektur se-Jawa Tengah. Kemudian Bapak Dr. Hari Mulyanto ini, Bapak PLT Kepala Dinas, semoga sekaligus definitif Pak. Jadi PLT itu kan pejabat lillahi ta'ala saja Pak. Insya Allah barokah Pak. Pak Hari juga luar biasa ya, pemetaan-pemetaannya, mitigasi-mitigasinya sering kami diskusi, khususnya berkaitan dengan peran publik di sektor pendidikan. Pak Tusbah Nuhun, moderator kita Bapak Kunto yang juga membuka jalan bagi kami di Ombudsman Peranggian Jawa Tengah untuk terus-menerus bersinergi dengan stakeholder dan juga terutama dengan pemerintah daerah, jadi pemerintah provinsi maupun kapal dan kota. Karena kami tadi disampaikan Pak Kunto adalah kami lembaga negara. Jadi lembaga negara tentu kita ada komitmen kuat bagaimana menjaga keutuhan NKRI, menjaga kehormatan sesama pemerintah negara. Itu yang ingin kami hati. Sehingga mohon dipahami bahwa Ombudsman bukan sesuatu yang menakutkan. Kemudian secara khusus kami memberikan apresiasi kepada yang rawuh secara langsung, tetap buka. Ini ada perwakilan dari sekolah di Semarang dan sekitarnya. Mungkin ada dari kepala sekolah, kepala cabang dinas, baik di lingkungan pendidikan, kebudayaan pendidikan maupun barangkali ada di Kementerian Agama. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Serta mohon izin kami juga menyapa Bapak Ibu yang bergabung secara daring atau online. Ada Bapak Kepala Sekolah mungkin, ada Kepala Cabang Dinas, dan juga mungkin stakeholder-stakeholder terkait. Selamat bergabung dan tadi saya ikut memonitor memang luar biasa jumlahnya. Jadi kami tentu berharap bahwa jumlah yang banyak ini berbanding lurus dengan kepedulian kita. Mohon izin sebelum saya mengaturkan bahan paparan materi yang secara 11-12 ya, mungkin tidak banyak berbeda Bapak dengan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hari. Karena memang bahan bakunya sama Pak, yaitu SKB 4 Menteri, cuma cara mengolahnya nanti mungkin yang sedikit berbeda. Kalau Pak Hari mengolahnya dari segi teknis lain publik, mungkin kami mohon izin mengolahnya dari segi pengawasan. Jadi ada sedikit-sedikit kemudian kami bicara soal prosedur, kami bicara pengawasan. Nah izin juga Pak Moderator merangkung dari beberapa komitmen yang kami baca, kami ikuti terus-menerus, terutama sejak pandemi COVID-19 ya, tidak hanya sejak PTM, kami melihat ada komitmen yang sangat kuat dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Bapak Gubernur dan juga OPD-OPD terkait, ada banyak inovasi yang lahir di tengah-tengah pandemi dan ini kita syukuri bersama. Nah kata kunci yang mungkin penting sekali kita kedepankan dalam hal pelayanan publik, Isatrop Pendidikan, khususnya pertemuan pembicaraan tetap muka dan juga nanti mungkin sekaligus dengan PPDB. Mohon izin Pak Hari dan juga Pak Kunto dan juga nanti Pak Henry. Mohon maaf saya belum menyapa Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Yuli Yanto Prabowo yang bergabung secara online. Mohon maaf Bapak Dr. Yuli karena mungkin tidak bergabung secara langsung. Kan Mbak Dr. Yuli juga sangat intens sebenarnya dikoordinasi dengan kami di Ombudsman. Jadi saya tadi ingin merangkum satu kata, yaitu kalau di Jawa, mohon izin Pak Kunto dan juga Pak Dr. Hari, Pak Henry, kita punya istilah yang namanya mulat. mulatnya. Jadi mulat itu adalah satu bentuk kewaspadaan yang di situ juga menjaga, menjamin, sekaligus memastikan. Nah memastikan itu dalam bentuk juga tadi sikap, mungkin ya sikap pasti ya, juga prosedur. tadi juga di sungguh adalah kesadaran, tapi juga mohon maaf kita namanya mulat juga terkait dengan bagaimana pada akhirnya kemudian kita juga sangat-sangat terkait dengan lingkungan strategis. Kalau tadi Bapak Kunto sudah luar biasa yang memberikan ilustrasi lingkungan strategis, itu bagaimana dinamika kita adalah dinamika global, dinamika yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, maka mulat sari roh itu, mulat atau kewaspadaan secara sistemik, secara internal, itu menjadi salah satu kunci kita dalam mempersiapkan kegiatan PTM maupun PBDB. Oke. Nah, itu awalan saja, mohon izin nanti bisa ditampilkan beberapa paparan kami. Pak Tusbah Nuhun, Pak Kup ini sudah bergabung, apakah diteruskan atau gimana Bapak? Atau kita hadurkan? Lanjutkan dulu, lanjutkan. Lanjut? Ya, lanjutkan. Mohon izin Bapak. Silahkan, silahkan. Mungkin izin kami bercepat saja, bisa disampaikan paparannya. Jadi, pada intinya adalah kami sudah melakukan beberapa uji petik di sekolah-sekolah yang melakukan uji coba PTM, ada di SD, SMP maupun SMA. Nah, dari beberapa hal tersebut, tatatan penting yang mungkin kami hadurkan adalah secara majoritas protokol kesehatan sudah terpenuhi Bapak. Nah, hanya mungkin yang menjadi tatatan kami adalah bagaimana petunjuk-petunjuk atau SOP-OSOP yang bersifat visual, yang mudah ditangkap oleh anak-anak, terutama SD dan SMP, itu bisa ditambahkan. Jadi, kami melakukan pengecekan di beberapa SD terutama, SOP itu masih dipasang di tempat-tempat tertentu yang tidak mudah diakses oleh anak-anak, sehingga misalnya kapan saya harus lapor, misalnya kapan saya harus kontak ke orang tua dan sebagainya, itu mungkin perlu ditambah visualisasinya. Menggunakan secara teknis seperti apa. Dan yang kedua, kami juga mengaturkan poin penting terkait dengan pengelolaan pengaduan. Jadi, penting bagi pihak sekolah, maupun nanti Kepala Cabang Dinas, dan yang lainnya, untuk selalu menekankan kepada orang tua siswa, maupun termasuk seluruh lingkungan sekolah, dalam hal ada masalah, mohon dengan hormat dan sangat, dilaporkan terlebih dahulu di internalnya. Ini mungkin yang mengizinkan Pak Kepala Dinas, dan juga Pak Kepala Cabang, dan juga Kepala Sekolah yang lain, kami paham ada masalah-masalah yang memang bisa disampaikan, tapi alangkah lebih banyak jika masalah itu diselesaikan terlebih dahulu di internal. Tentu kami tidak bermakut bahwa langsung menyampaikan, karena tidak baik, tidak. Satu sisi adalah mungkin itu bentuk kepercayaan atau trust, tapi sekali lagi, kami lebih mendorong agar pengelolaan pengaduan dikeluar dengan baik, dan tentu menjaga kepercayaan. Jika diperlukan, mohon izin Pak Akadis, dan juga Pak Inspektur, kami dari Ombudsman memiliki program yang namanya Vocal Point, yaitu bagaimana kita mencoba mendampingi para petugas pengelolaan pengaduan, untuk bisa menerima, menyelesaikan, sekaligus memberikan kepercayaan kepada pelapor atau penyampai aduan. Nah, barangkali itu sehingga harapannya aduan-aduan yang masuk ke Ombudsman itu pun adalah aduan yang sudah ditangani di internal masing-masing, tapi belum terselesaikan. Ijin lanjut, agak cepat saja. Jadi itu poin penting baik di PTM maupun di PBDB. Lanjut saja Bapak, langsung ke PBDB barangkali Pak. J, ini poin kami yang sedang kami coba perdalam, bahwa untuk prosedur PPDB, Pak Kepala Dinas mohon masih terus kita support bersama, kita sosialisasikan, tadi saya matur, Pak kapan kita uji coba launching aplikasi, nanti kami siap untuk bersama-sama dengan masyarakat melakukan semacam launching, baik soft launching maupun nanti resminya. Kemudian juga ada problem yang mungkin perlu kita terus-menerus sampaikan adalah keterbatasan daya tampung, utama untuk SMA dan SMK, karena memang tidak mungkin semuanya terpenuhi, maka penetapan sondasi menjadi hal yang penting untuk segera kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian juga mohon izin Bapak terkait dengan laporan-laporan yang masuk pada tahun 2020 kemarin, kita secara faktual masih menerima adanya dugaan penyebangan prosedur, mohon maaf juga masih ada dugaan ya, saya katakan dugaan persaluan dan juga ada dugaan pungli. Nah, khusus untuk poin nomor empat, kami mohon dengan hormat dan sangat sekaligus ini menyampaikan aspirasi dari rekan-rekan penyandang disabilitas, maka untuk kuota peserta penyandang disabilitas dalam PPDB kali ini, mohon nanti bisa menjadikan satu komitmen kita semuanya. Lanjut. Lanjut, jadi untuk terkait dengan PTN dan PPDB ini, mohon izin Pak Gantis dan juga Pak Inspektur, kami melakukan mekanisme laporan yang kami sebutkan dengan respon cepat ombudsman. Jadi kami akan melakukan pemeriksaan dengan cepat, dengan langsung berkoordinasi terutama kepada para pemangku kebijakan. Misalnya nanti ada aduan di sekolah A, mohon izin Pak, mungkin kami langsung akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kepala cabang, dan juga bagaimana yang sudah kita lakukan terkait dengan RCO. Dan mohon izin ini kepada Bapak, kepala sekolah terutama, dan juga penaturnaga pendidik bahwa orang yang ditangani oleh ombudsman itu batu ujinya adalah maladministrasi. Jadi mohon bisa dipahami bahwa nanti kami akan melakukan pengujian terkait dengan prosedur tentang penyaluran umum penang dan sebagainya, sehingga ini adalah bentuk pengawasan kami sesuai dengan mandat undang-undang. Lanjut. J, ini adalah potret saja kemarin tahun 2020 yang kita register, tapi laporan-lapor yang tentu lebih banyak. Lanjut. Sampai di akhir saja, lanjut. J. Jadi pada intinya tadi kami menyampaikan kita sama-sama mulat. Mulat itu sekali lagi waspada secara sistem, waspada secara perilaku, dan terutama mohon izin Pak kita bisa belajar praktek yang baik, kemudian apapun, kita sudah bisa menyelenggarakan pemungutan suara secara langsung tahun 2020 di tengah pandemi, dan kita berhasil. Nah, pada dasarnya pemungutan suara itu kan melibatkan semua orang. Nah, mungkin hampir sama Bapak, Ibu, terkait dengan payang pendidikan. Melibatkan banyak orang, melibatkan banyak kepentingan, tapi kalau kita manage dengan baik, sudah semuanya mulat dan siap berkoordinasi, terutama kami tetap akan mengedepankan pencegahan, terutama bagaimana kami kemarin sudah mencoba melakukan diskusi bersama pada saat perumusan Juknis BPDB, dan Matu Subhanuwon kepada semua OPD Jawa Tengah yang cukup kooperatif dan juga progresif, yang sama-sama melibat kami, melibatkan kami di ombudsman dalam perumusan peraturan gubernur maupun dalam perumusan Juknis. Penalian makatan rumien Pak Punto, karena waktu sudah cukup siang dan Bapak Gubernur sudah berkenan untuk bergabung, tanpa menggerasa hormat, kami cukupkan terlebih dahulu, pada intinya adalah kami mencoba mengoptimalkan pengawasan dengan koordinasi dan kita bersama-sama berwaspada, bersiaga demi anak-anak kita dan demi Jawa Tengah yang lebih baik. Matur Subhanuwon, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, semoga ke depan bisa lebih, sindaikan lebih baik. Bapak Gubernur, kami aturkan Sugeng Rawuh, Bapak. Matur Noon, mohon izin, kami lanjutkan dua sesi dulu Bapak, nanti habis itu ke Bapak. Matur Noon. Baik, berikutnya kami langsung saja kepada penanggap, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan apa yang sudah disampaikan tadi oleh ombudsman. yang pertama mungkin kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Pak Yuli, di layar tadi saya sudah tengok dengan wajah yang begitu enerjik dan begitu sehat. Pak Yuli, halo. Bapak, kalau Pak Yuli belum bisa connect, sudah. Pak Yuli, monggo 5-10 menit Pak Yuli, mungkin ada pesan, saran, masukan, karena ini di depan kita kawan-kawan dari jajaran pendidikan, ada 1.700 lebih yang bergabung dengan kita. Monggo, Pak Yuli, 5-10 menit. Wah, kan ketok seger wajahnya. Tambah ganteng, tambah mudah. Walaupun tambah sibuk. Silahkan, Pak Yuli. Terima kasih, Pak Buntoh. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang kami berhati, Ketua Musman, Pak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BPSD-MJ. Yang pertama, mungkin tadi Pak, hari sudah menjelaskan secara teknis bagaimana pelaksanaan BPM dan bagaimana evaluasinya. Nah, berdemikian saya hanya memberikan beberapa catatan. Yang pertama, kembali pada visi Indonesia maju, Indonesia Ampas 2045, di sana ada satu pilar, yaitu pilar pembangunan manusia serta tech, yang ini saya kira penting sekali. Jadi tugas kita adalah menyiapkan generasi emas yang sehat, cerdas, berprestasi, dan berintegritas. Namun demikian, masalah-masalah saya kira masih banyak. Yang pertama, Indonesia itu masih urutan kedua dari bawah. dalam 61 negara, dalam hal minat baca. Jadi sangat rendah. Jadi 61 negara itu, kita itu urutan ke 60. Lalu yang kedua, masalah kesehatan remaja atau anak sekolah. Ini cukup banyak. Anak sekolah atau remaja yang anemia itu arah 30-50 persen. Terutama remaja putri, anemia. Remaja putri ini dalam tanda kutip pemproduksi generasi kita ke depannya. Tapi hampir 50 persen anemia. Ini masalah. Betul. Lalu yang kedua, anak sekolah atau siswa yang merokok, 32 persen. Bahkan 43 persen perokok itu mengaku sejak SMK sudah merokok. Lalu Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ada data ya. Tahun 2020, baru satu semester atau enam bulan, itu yang hamil muda itu 880. 880. Baru satu semester tahun 2020. Jadi kalau dua kali dua setahun kira-kira 1.600-an. Lalu juga bullying. Bullying itu menurut data ini 41-50 persen. anak siswa umur 12 sampai 17 tahun itu mengalami bullying. Lalu remaja yang kurang gisi, kurang energi protein, ini juga tinggi sekali. Lebih dari 20 persen. Ini masalah-masalah anak sekolah kita. Jadi tidak hanya masalah tidak, minat baca yang sangat rendah. Tetapi juga masalah kesehatan. ini saya gabungkan sekaligus. Karena kita bicara masalah pandemi. Jadi ini adalah masalah-masalah kita yang perlu kita selesaikan. Nah, untuk mewujudkan tadi generasi emas, generasi yang maju tadi, saya kira yang pertama bahwa kita saat ini sedang menerima bonus demografi. tetapi yang kedua sekaligus kita itu mengalami masalah pandemi sekarang ini. Masalah pandemi yang saya kira sampai sekarang masih menggantui kita. Nah, dalam kondisi seperti ini saya kira ada Tium Latin ya Marcus Tullius ya mengatakan solus populi suprema leg ex to. Keselamatan rakyat adalah hukum yang paling tinggi. jadi ini saya kira harus kita dahulungkan. Lalu yang kedua sebenarnya sebelum pandemi kita sudah mulai disruptif dalam segala bidang termasuk dalam pendidikan. Jadi kalau kita bicara PTM atau PJJ pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jauh tentunya ini adalah suatu cara. Nah, di era disruptif juga ada Gium ya bahwa cara baru kalau diselesaikan dengan cara lama ini namanya suatu kemunduran. Nah, saya kira mungkin PJJ ini juga salah satu cara baru ya atau bagian dari cara baru. Kalau kita mundur lagi diselesaikan dengan cara lama adalah suatu kemunduran. Bapak dan Ibu tadi Pak Hari juga sudah menyampaikan bagaimana kebijakan dan strateginya. Nah, saya kira kebijakan tadi saya highlight lagi bahwa keselamatan dan keamanan serta didik adalah hal yang utama. Lalu juga pendidikan dan kumbu kembang anak harus mendapatkan jaminan. Strateginya tadi adalah PTM pembelajaran tatap muka yang selektif lalu optimalisasi pembelajaran jarak jauh lalu blended learning mungkin ini yang kita garis bawah blended learning ini ya. Tentunya juga mungkin pengembangan kurikulum-kurikulum yang esensial yang seperti apa. Ini perlu saya garis bawah ini sehingga PTM dan PJC ini adalah sebenarnya hanya cara saja hanya cara untuk mencapai suatu tujuan yang lebih besar dan tujuan tadi yang sudah kami sampaikan. Terakhir prinsip yang harus dipegang oleh pendidik di era disruptif ini di era pandemi ini juga yang pertama adalah kita harus keluar dari zona nyaman yang kedua bekerja dengan target atau capaian yang jelas lalu juga memberikan aktivitas yang bermakna yang berdampak terutama pada anak didik kita lalu juga kita harus memberikan feedback yang berkualitas tadi juga Pak Ari sudah menyampaikan bahwa harus evident based harus berdasarkan data dan fakta ini ini juga menjadi penting nah yang terakhir bahwa kita juga mempunyai tugas untuk membentuk mental model bagi anak didik kita bagi generasi penerus yang berkualitas di masa mendatang saya kira demikian Pak terima kasih terima kasih Pak Yuli Bapak kepada Dinas Kejahatan Provinsi Jawa Tengah Bapak-Ibu kita berikan applause dulu kepada Pak Yuli yang dengan setia dan tadi yang mengikuti kita bersama Bapak-Ibu yang saya hormati Bapak Gubernur sudah hadir bertama dengan kita untuk itu mohon izin Pak Guf kami laporkan bahwa seminar ini diinisiasi oleh Badan Pengembangan Semberdaya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah hari ini Pak Guf hadir 1790 luar biasa dalam Zoom hadir sudah 990-an dan yang di Youtube di antara kawan-kawan yang hadir hari ini kawan-kawan kita Pak Guf ada dari jajaran Dinas Kesehatan dari teman-teman kantor Departemen Agama dan tentu teman-teman kepala sekolah baik itu SMA, SMK, SRB, negeri maupun swasta luar biasa hari ini bisa berkumpul dan di ruangan ini juga hadir Pak Guf sekolah yang sudah melaksanakan tatap muka ada 5 dari wilayah Semarang dan ada 10 dari perwakilan Karsidenan Pak Guf tadi izin sudah kami dahlui acara ini mohon maaf dan tadi sudah disampaikan beberapa penjelasan kepada rekan-rekan kita peserta baik itu oleh dari kepala dinas pendidikan dari ombudsman dan dari dinas kesehatan Pak Inspektor nanti paling akhir dan terkait dengan itu secara umum Pak Guf kami laporkan bahwa substantif tentang dinamika dengan strategis yang berubah di tengah-tengah bencana corona atau corona ini itu menurut Pak Yuli menuju generasi mas kita punya bonus demografi maka salah satu yang harus dilakukan pelayanan publik tetap harus jalan hak pemerintah hak warga negara mendapatkan pelayanan publik kewajiban pemerintah memberikan layanan Pak Hariul tadi sudah menyampaikan bagaimana kebijakan nasional dan Bapak Gubernur sudah dibangun sistemnya sudah disimulasikan sudah lakukan tahapan-tahapan dan untuk itu sudah dipersiapkan sosialisasikan kepada seluruh rekan-rekan kepala sekolah terkait dengan itu Bapak Gubernur dengan segala hormat kami mohonkan arahan Bapak petunjuk Bapak supaya Jawa Tengah tetap terus obah tetap terus pola pelayanan publik harus didapat oleh warga pendidik kita Indonesia sudah merdeka pendidikan harus merdeka merdeka pendidikan menuju generasi emas untuk itu Bapak kami aturkan kepada Bapak Gubernur mohon arahannya Bapak kami aturkan terima kasih Pak Kuntal Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semangat semuanya salam zahtera salam sehat semuanya ini banyak peserta diklat ya saya kira pegawai bang ini pakai baju putih pakai dasi ternyata banyak dari MA SMK tadi dari Kemenak terima kasih semua sudah hadir tapi bisa bisa menulis chatting dong ya coba sekarang tulis di forum chat di forum chat masing-masing sekarang silahkan ditulis Bapak Ibu kita sudah latihan PTM ya dua kali terus kemudian kita mau siap-siap menurut Bapak Ibu yang hari ini punya pengalaman memantau melihat atau barangkali sebagai wali murid yang ada di pikiran Bapak Ibu kalau kita buka PTM besok yang menakutkan yang bikin persoalan atau masalahnya menurut panjenengan apa silahkan ditulis ya kira-kira kalau PTM mau dilaksanakan itu sulitnya dimana ya bahayanya dimana tadi Ori menyampaikan Kadinkes menyampaikan gitu ya silahkan coba itu kira-kira kalau besok mau saya buka semuanya oke disiplin anak wah ini mas Anang SMK Islam Secang ini disiplin anak oke terus kemudian siswa ke sekolah naik angkutan umum gak boleh kontrol saat pulang membangun karakter anak oke ya transportasi perizinan pemda oke gak apa-apa konsistensi wah kesulitannya ketika mengkondisikan untuk menjaga anak guru belum vaksin ini Stepanos bilang gurunya apa ini boleh juga ini gurunya yang masalah ketahuan sekarang jadi tadi ngatur anaknya sulit sekarang gurunya yang sulit aktifitas dan perjalanan orang tua disiplin anak oke siswa belum terbiasa prokes bagus terus kemudian disiplin siswa yang susah dipantau waduh ini Eliun SMK Muhammadiyah 5 Surakarta ini disiplin siswa yang susah dipantau atau gurunya gak bisa pantau ayuh yang mana tidak begitu membahayakan sosialisasnya yang sangat penting good optimis masih ada keraguan orang tua ya apa yang bikin ragu kendala utama sekarang motivasi anak pak kebanyakan sudah nyaman dengan PJJ kalau udah nyaman jalan terus aja tapi kita mau di evaluasi pendidikannya kena gak tadi yang karakter ya yang sains gitu ya tinggal di evaluasi aja udah kena atau belum kepercayaan pimpinan usah kasih kepercayaan nih dari SMK dua karangannya kasih kepercayaan silahkan dikelola makan siang maksudnya makan oh mungkin makan siang ini makan siang masalah makan tinggal gini aja kan apa sulitnya oke gak apa-apa kerumunan anak-anak yang kankangenan ini ketemu semua ini Pak Yuli nih perilakunya kalau kayak gitu gimana gampang itu gak boleh ada kerumunan langsung dateng dan pulang dirian aja mengumpulkan tugas-tugas pak tugasnya gak usah dikumpulin ya online kami belum divaksin pak gampang nanti divaksin kalau divaksin tapi setelah divaksin nanti prokesnya gak jalan juga berbahaya gitu ya kontrol maksudnya kontrol apa itu gak jelas ya Pak Hasan halo kontrol apa sesuai masih suka berkerumun gurunya aja berkerumun gurunya aja berkerumun ya disuluti dimarahin Pak Walikota karena gurunya berkerumun tapi gak apa-apa sih disipin prokes warga sekolah nah warga sekolah ini SMA 11 Purworejo Pak Tegul bagus warga sekolah ini keren ini pengakuan ngaku dosa bagus terus kemudian kalau PTM dilaksanakan yang paling susah mengenai disipin anak dan semua warga sekolah bagus disipin anak dan warga sekolah baik Bapak Ibu udah ngaku dosa semuanya bagus nah sekarang menurut Bapak Ibu dengan kondisi yang sulit seperti ini nah menurut Bapak Ibu kita akan PTM atau tidak nah pilihannya itu sekarang PTM atau tidak silahkan tulis PTM 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 oke PTM yes PTM harus PTM oke wajib PTM oke lanjutkan PTM ini percaya diri semua oke PTM yes nah sekarang begitu Bapak Ibu punya kendala dan wajib PTM pertanyaan ketiga sekarang setelah Bapak Ibu nulis tadi persoalan yang ada bagaimana solusi terbaik menurut Bapak Ibu agar PTM bisa aman yaudah ini Pak Kunto ini sudah ketemu formulanya masalahnya diidentifikasi spiritnya tetap harus terus kemudian solusinya ini mau pelan-pelan saya mau baca sesuai prokes nggak jelas sekolah buat boarding kemarin SMK Jateng yang boarding ketularan semua oke blended learning system on off dokter Uswatun Khasanah keren Bu Uswatun Khasanah keren ini yang betul blended system ya tapi harus maju terus tegakkan disiplin raja tegakkan disiplin pripon kami sekolah berasrama sekolah terpisah di asrama di astrono oke nggak apa-apa bergilir praktek blended learning bagus SMK pelayaran berprokes oke evaluasi berkala oke solusinya solusinya Bapak Ibu bergilir oke baik tetap menjaga prokes disiplin oke baik sebenarnya Bapak Ibu semua sudah tahu menjaga disiplin prokes seluruh warga mengikuti semua sudah tahu yang belum tahu adalah bagaimana itu kita wujudkan dalam bentuk SOP sekali lagi ya Bapak Ibu ya SOP saya meminta dari jenis pendidikan atau siapa yang menaungi pendidikan semua mari susun SOP ya kalau kita bisa tadi blended giliran ada yang di rumah ya ada yang datang lakukan itu dengan baik tapi kita mesti disiplin dimulai dari siapa dimulai dari gurunya sekali lagi Bapak Ibu dari gurunya karena kalau sekolah itu 50% katakan mau dipakai maka 50% ruangannya kosong kalau kantor selama ini Bapak Ibu guru berkerumun mari kita jauhkan kalau kemudian kita butuh effort yang lebih mesti disemprot dulu mesti prokesnya tegas mari kita lakukan mari kita lakukan biasanya Bapak Ibu pada saat saya ngecek ke lapangan ketemu dengan Bapak Ibu sekalian Pak Ganjar boleh foto boleh dong masa sama guru kepala sekolahnya gak boleh boleh apa yang terjadi Bapak Ibu semua berkerumun dan akhirnya semua membuka maskernya nah lalu saya protes lo kok maskernya dibuka kan nanti wajahnya gak kelihatan Pak tenang saja gak kelihatan gak apa-apa gak mantep kan cuma sedentar Pak pada saat itulah Bapak Ibu penularan itu terjadi pada saat tidak ziplin itulah itu terjadi kecil kan ya ini loh yang disebut adaptasi kebiasaan baru inilah yang saya maksud bahwa kita semuanya mesti melihat ini lalu bagaimana caranya boleh gak Bapak Ibu ada polisi COVID di sekolah boleh guru boleh seswa boleh satpam terserah yang tugasnya adalah cerewet yang tugasnya adalah memeringkatkan kalau perlu membentak kalau perlu pakai peluit terserah caranya ini adalah majinasi saja yang mesti disampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana PTM itu jalan kalau saya saya maunya PTM saya maunya PTM bahwa dibolai 25% 30% 50% secara grade 2 dilakukan tapi Bapak Ibu tadi ada yang bicara problemnya bagaimana nanti kita membangun karakter karakter kita ukur mau gak Bapak Ibu karakter kita ukur rame-rame dengan budaya antri ayo siapa pangga antri maksudnya antri pulangnya antri tertip begitu nah kalau perlu ya kita bertahap mohon maaf yang naik angkor anda gak boleh sekolah ini yang terjadi di Bonosobo dulu gak boleh nangis anaknya gak boleh tetepan mau nangis boleh ini gak boleh apa namah marah boleh tapi gak boleh masuk dengan sistem zonasi hari ini dengan segala kekurangannya sebenarnya sudah mendekatkan anak kepada sekolahan maka udah jalan kaki aja gak apa-apa saya kira para Bapak Ibu Guru hari ini pasti mengalami kecuali anak orang kaya loh ya mengalami ke sekolah jalan kaki pasti naik sepeda deh sepeda motor juga mudah-mudahan nasibnya baik gak ditanggap polisi sebaiknya sih tidak diantar orang tua orang tua ini kesempatan kita sayang anak tapi kami capek Pak namanya sayang namanya love namanya bagaimana mencurahkan seluruh kasih sayang dan menyiapkan anak untuk menjadi generasi hebat ya nganter gak apa-apa nganter gak apa-apa nah kapan nanti kalau saya telat bagaimana sekarang mengisi daftar hadirnya pakai ini boleh kok Pak Ganjar izinkan gak kalau kami ngantar anak sekolah dulu saya izinkan silahkan yang guru lapor kecapan dinas atau lapor kepada dinasnya mohon maaf setiap hari saya akan mengantarkan anak karena keterbatasan bla 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 saya izin saya pasti terlambat pasti terlambat gak apa-apa saya izinkan saya izinkan terlambat lalu bagaimana daftar hadirnya ini yang penting pekerjaannya mesti disiapkan kecuali Bapak Ibu kecuali lagi-lagi Bapak Ibu punya tugas yang hari itu Bapak Ibu harus on time maka silahkan berbagi maka selalu ada solusi kita kemudian semua harus berubah mindset kita adalah solusi maka terima kasih tadi pikiran-pikiran yang bagus ya dari Bapak Ibu sekalian maka kalau saya boleh menyapa ada Pak Alberto Smurdianto mungkin punya pengalaman tadi anda ini dari mana SMA Negeri 2 Semarang Jwono Rambutnya kok sama kayak saya bu dokter Uswato Nekasana tadi yang menyampaikan adakah dari SMA Insan Cendekia Budiah terima kasih Bu Praktiwi terima kasih ini yang hadir-hadir bisa share pengalaman di sekolah saya seperti apa SMA Negeri 1 mana ini Muntoronadi aduh luar biasa ada SMA Negeri Terjo waduh senyum dikit Pak senyum dikit Pak kalau ngajar jangan galak-galak bisa senyum juga itu ya ada Bu Endang Bu Endang SMK GM terus kemudian ada siapa lagi MK Negeri Karang Pucung Pak Jokoh pakai masker dan ini contoh-contoh saja Mas Dwi lulus sudah lulus beneran ini SPD Sarjana PD yang penting percaya diri terus kemudian dari peserta-peserta lain yang hari ini ada Bapak Ibu boleh sharing saya tidak akan membacakan peta-peta COVID-nya seperti apa enggak COVID-nya makin bahaya varian India sudah masuk di Cilacap nagesnya sudah ketularan apakah masih droplet atau sudah airborne dari semua ini adalah bahaya bahaya untuk siapa untuk Panjenengan untuk kita untuk anak didik kita tapi kita harus bisa mencari solusi webinar ini peserta diklat kalau ada semua yang hadir kita cari solusi solusinya apa ini saya istilahkan ya Bapak Ibu ya saya istilahkan nih saya mau dapat rejeki saya harus ketemu seseorang katakan ketemu Pak Punto nanti Pak Punto mau bayar hutang ke saya 2 juta padahal saya lagi enggak punya duit nih tapi pada saat janjian sama Pak Punto ya di simpang 5 saya kehujanan bukan kehujanan lagi-lagi hujan lebat pertanyaannya adalah apakah saya harus ketemu Pak Punto kalau saya ketemu Pak Punto hari ini saya terima duit 2 juta kalau enggak kalau enggak Pak Punto bisa lari enggak bayar hutang ini enggak bayar hutang ini bahaya maka apa yang dilakukan pilihannya kita hujan berhenti karena masih deras ya atau kita mau nekat kalau kita nunggu nunggu hujan berhenti jangan-jangan hujannya enggak berhenti jangan-jangan covidnya enggak berhenti oke kita mesti berpikir ya atau kita nekat hujan-hujan maka kita bisa sakit masuk angin kepleset macem-macem kalau kita nekat tidak tertip tidak disiplin progresinya kita pasti akan ketularan atau diantaranya in between apa yang mesti kita lakukan Bapak Ibu kita pakai mantel yuk kita pakai tayung yuk dengan pakai tayung kepala kita enggak kehujanan tapi kakinya kita bisa basah takap tayung bukan solusi yang terbaik pakai mantel nah mantelnya lebih tertutup tapi kemungkinan kita kecipratan Bapak Ibu tetap PTM tapi tidak disiplin ada kemungkinan kecipratan maka bagaimana caranya bagaimana caranya jangan-jangan kita pakai mobil ya pakai mobil kita bisa kesimpang limahan enggak kehujanan aman dan mungkin jaraknya lebih pelan-pelan maka kita butuh alat maka kita butuh cara ya maka alatnya apa oh masker alatnya apa oh tempat cuci tangan caranya bagaimana caranya tadi hybrid daring luring caranya bagaimana anak-anak mesti antri caranya bagaimana kelasnya dibatasi caranya bagaimana giliran wah udah nemu semua lakukan itu Pak Ganjar harus seragam apa enggak enggak terserah masing-masing beda-beda sehingga ini semua Bapak Ibu bisa kita lakukan maka pengalaman Bapak Ibu yang hadir hari ini siapa lagi nih ada mas Eko Purwanto wah ini SMK 1 Bojong tetangga saya dulu ini ya umpama seperti itu punya pengalaman Pak Saiful dari Ma'arif umpama sharing dong ya Bu Asif bisa sharing enggak pengalamannya yang ada di sana ya terus kemudian ini SMK Masahi SMK Masahi Bu Neti bisa sharing enggak nah dengan cara-cara seperti ini Bapak Ibu Bapak Ibu bisa tetapmu gimana tapi kami belum vaksin kami pastikan divaksin enggak angel tapi Bapak Ibu jangan pernah selalu berharap bahwa kita akan dilayani terus-menerus kita harus bisa melayani dan mencari solusi Pak kami harus mengajar dan kami belum divaksin lakukan dengan baik Bapak Ibu Anda harus menjaga diri enggak apa-apa maka pada saat saya datang ke Magelang karena seorang guru SD menulis surat kepada saya di Magelang Bapak kami tidak ada sinyal anak-anak sulit tapi kami punya tanggung jawab untuk mencerdaskan Pak guru apa yang dilakukan saya mendatangi Pak kepada anak-anak saya membuat kelas-kelas kecil dan kemudian kami memberikan pembelajaran membantu anak-anak itu gimana Pak Gubernur setuju wah sang setuju saya berapa sesuanya kadang-kadang 4 kadang-kadang 5 4-5 anak dikunjungi oleh guru maka ini gurunya berdedikasi luar biasa gurunya tidak pernah bertanya apa insentifnya karena gurunya punya integritas yang luar biasa dalam mengadih pada profesi yang diberikan oleh rakyat wah ini keren saya terharu hingga saya datangi Bapak Ibu dan dilampir sebelah surat dari anak-anak maka ada yang kalau mau belajar naik cari sinyal dulu ada yang gak punya handphone begitu ya sehingga kita bergerak ayo gotong royong kita yuk kita punya nilai Pancasila ya gotong royong kemanusiaan yang ada dan berada persatuan Indonesia yang punya lebih ayo membantu ada juga sponsor maka saya bawain handphone kepada mereka saya telpon telkom buatin caranya bagaimana hadir semuanya bisa sinyal kemudian bisa dikontrol BTS bisa berdiri dan anak-anak bisa belajar betapa senangnya mereka nah inilah yang kita sampaikan tapi Pak tempat saya kok gak begitu Bapak gak ada dan sebagainya ini hanya contoh saja bagaimana kita mencari solusi yang semuanya sebenarnya bisa mencari cara-cara yang lebih baik Bapak Ibu kita harus membangun optimisme harus mencari jalan keluar saya akul yakin Bapak Ibu adalah tenaga pendidik yang hebat Bapak Ibu punya pengalaman Bapak Ibu punya cara Bapak Ibu membaca dengan literasi yang sangat bagus nah tinggal pengalaman diramu bagaimana caranya kemudian kita memperbaiki SPUB dan sebagainya silahkan diomongkan maka Dinas Pendidikan nanti tinggal menghimpun oh sekolah ini ada punya contoh begini sekolah ini SPUB-nya begini sekolah ini blending-nya seperti ini maka dengan cara seperti itu nantinya kita akan bisa sharing pola-pola itu untuk kita kumpulkan jadi satu dan kemudian kita akan bisa tahu ini yang the best deh ya yang the best ini kita support maka dengan politik anggaran dengan kebijakan dengan regulasi kita bisa mengatur sehingga Bapak Ibu nanti bisa membayar tunai membayar tunai beban tanggung jawab integritas yang ditugaskan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai guru yang mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak cerdas membangun masa depan Indonesia lebih baik dan itu adalah tangan-tangan pikiran dan hati Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu itu saja yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan yang singkat ini akan bisa memberikan sharing makasih enggak rumit-rumit Bapak Ibu sudah tahu masalahnya Bapak Ibu bersemanat untuk membangun tatap muka tapi Bapak Ibu juga sudah tahu solusi yuk kita praktekkan yuk praktek itu bisa langsung berdunduk berhasil ada yang setengah ada yang gagal oke mari kita belajar dari yang gagal dan mari kita meniru dari yang berhasil semangat terus saya bersama Panjenengan saya membuka diri untuk komunikasi dan nanti tolong dari dinas cabang dinasnya dikumpulkan di ramu kalau perlu kebijakan saya akan kebijakan saya ingin Jawa Tengah tetap maju tetap bergerak tidak mengeluh dan kita bisa memberikan solusi sekali lagi solusi agar kita tidak terjebak dalam kebingungan tapi kita berpikir keras untuk mencari solusi mohon maaf atas segala kekurangan semangat terus jaga progres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin mungkin ada yang ingin bertanya diizinkan pak oke silahkan saya kasih kesempatan satu ibu satu bapak untuk bertanya langsung karena ini ada saya ikut baca-baca di forum chat bapak pak bambang furwanto SMK 1 meloro tadi bertanya di sekolah bisa aman pak tapi di rumah tidak siapa yang menjamin yang menjamin bapak ibunya bapak ibunya jadi tanggung jawabnya tidak ada dijenengan saja juga orang tuanya maka nanti kita sampaikan kepada orang tuanya maka kalau panjenengan juga sudah mengajar pesankan kepada orang tuanya putra-putra panjenengan yang ikut ini seperti ini maka saya dapat pelajaran bagus loh bapak ibu dulu karena menyampaikan begini bagaimana bu guru anak-anak ini sampai di rumah betul-betul sampai di rumah dan tidak main suruh foto pak setelah itu dikirimkan ke saya Masya Allah luar biasa gurunya itu dengan penuh rasa cinta memberikannya ini contoh pak kunto ini saya jawab dari mas bambang furwanto jadi tenang aja pak orang tuanya juga kita kasih PR nanti silahkan pak kunto kalau modis tunjuk satu atau dua satu perempuan dulu perempuan dulu boleh angkat tangan kalau ada perempuan ibu guru perempuan silahkan angkat tangan kalau ada yang mau tanya satu laki-laki satu perempuan ada ibu guru yang mau bertanya boleh angkat tangan tampaknya tadi ada bapak boleh silahkan angkat tangan bapak-bapak oh ibu-ibu itu ada itu pak kunto ini oh anji monggo bu mursidah silahkan ibu cekak awas tingkat padat unmute ibu di unmute dulu bu nah sudah-sudah-sudah silahkan bu terima kasih pak segeng siang bapak mohon arahannya bapak kebanyakan orang tua itu menganggap daring dan sebagainya itu selalu alasannya itu seperti sekolah libur bagaimana ya bapak memberikan bapak ini semacam edukasi yang top chair kepada orang tua bahwa sekolah daring itu juga penting dan sangat peran untuk KBM daring kebanyakan itu menganggap sekolah libur masih bayar dan sebagainya saya sangat sampai memberikan apa ini arahan mungkin Pak Ganjar bisa memberikan apa ini semacam arahan kepada kami bisa meyakinkan kepada orang tua bahwa daring itu juga sangat penting begitu Pak Ganjar maturnum Ibu Mursida biasanya Ibu menjelaskan kepada orang tua bagaimana bahwa ini tidak libur biasanya jenengkan bagaimana narasinya saya memberikan tidak Ibu Ibu bisa ngecek kepada putra-putrinya KBM itu selalu ada jam sekian sampai sekian guru-guru itu malah lebih lebih apa ini berat loh apa karena harus membuat video dan sebagainya cobi anak-anak yang di rumah itu sambil didampingi dilihat itu tidak liburkan saya selalu begitu untuk mengecek anak-anaknya bagaimana cara Ibu Mursida biasanya ngecek bahwa anak-anak sedang belajar pernah enggak saya ada saya hadir di setiap grup grup apa ini grup B.A. nya Bapak Ibu Guru bergantian itu salah satu supervisi saya saya dari satu maksud saya kalau ngecek anak-anaknya kok pada saat jam-jam itu dia belajar atau enggak gimana kan itu anaknya nanti akan absen begitu jadi saya ada di dalam grup grup B.A. yang sedang PT.M. apa yang sedang pengajaran hari itu besok saya pindah di grup guru yang lain begitu seterusnya kalau absen kelihatan wajahnya enggak sebelumnya biasanya kadang-kadang ada guru yang inovatif ada you meeting untuk absen dulu ada yang tidak tergantung inovatif masing-masing makanya itu saya memberikan apa ini semacam kepada guru ini ada yang kurang-kurang bagus ini Bu sebaiknya gini-gini ngater Bu Morsidah umpama ya setiap hari kan rata-rata berapa dua jam ya Bu berapa jam sehari saya sehari ada dua jam ada beberapa mampel satu hari itu Pak kira-kira berapa jam ibu saja ibu saja berapa jam sehari itu dibatasi ada kendalanya gini Bapak ada yang tepat waktu anak-anak itu ada yang jam berapa itu baru absen ibu berapa jam ibu ngajar apa nasi saya kasih contoh ibu ngajar apa saya tidak ngajar saya hadir di setiap ini di setiap mapel guru-guru untuk sepenuhi kepalanya sekolah iya oh iya bu gini aja bu sekarang jim sekolah tapi dari rumah lalu menggunakan teknologi jam sekian sampai jam sekian semuanya ikut pakai segam di depan laptop atau apa namanya atau handphone masing-masing jadi kelihatan wajahnya kayak kita ngezoom gini jadi wajib wajib datang jadi saya punya keponakan begitu loh ini ngapain anu mau sekolah Pak D terus gimana terus kemudian datang dia pakai baju seragam duduk di meja kecil terus kemudian mendengarkan ibu gurunya dan kita interaksi seperti di zoom ini nanti akan ada problem sinyal nanti akan ada problem alat nanti akan ada problem itu itulah percontohan nanti dengan contoh itu hasilnya seperti apa ya kendara saya meyakinkan orang tuanya bapak kalau siswanya oke ya mulai besok mulai besok coba dicoba mereka harus masuk jadi sekarang ini sekolah dan sekolahnya daring soal nanti itu membayar atau tidak biar nanti cabang dinas semua disampaikan kalau saya ditanya Pak Ganjar ini libur enggak ini enggak libur sekolah tapi dari rumah oh no sekolah tapi dari rumah ya jadi dengan cara itu bu nanti apa namanya ya inilah yang saya sebut sebagai merubah paradigma gampang tidak kalau ini mudah enggak ada seminar ini ini sulit maka saya sampaikan jalan terus hari ini keluar di koran 240 jabatan di provinsi kosong enggak apa-apa kok di kosongnya aja enggak apa-apa kok kenapa guptinya bisa jalan kok semua saya kendalikan masih bisa jalan kok kemarin work from home 50% masih bisa jalan saya kontrol dengan ini juga bisa jalan kok enggak apa-apa jadi jabatan penting yang penting sekarang kerjanya dulu gitu maka ibu kepala sekolah boleh juga sih ibu menginspeksi guru atau sekali-kali ibu datang kepada wali murid untuk menjelaskan itu bagus bahwa kemudian mereka enggak bisa dijelaskan namanya juga orang belajar kan dijelaskan juga tidak sekali muden saya datang ke salah satu kampung di Solo Pak Ganjar kalau penumat Pak Pohon kan melebumawan blue drug kalau tengah umat jadi enggak apa-apa wang ini ada tantangan kok justru sekarang webinar ini bagaimana kemudian kita memberi solusi maka caranya kita bisa belajar mencari pengalaman negara lain negara lain juga kebingungan bu sama juga maka di Tiongkok itu on off bisa on jalan disiplin jalan maka terus begitu ada penyakitnya tutup sekolahnya begitu jadi ini cyclisnya seperti itu jadi muter terus seperti itu maksudnya jadi nanti kalau perlu ya kepala sekolah nulisi nulis surat kepada orang tua diperintahkan dinas diperintahkan gubernur ini tetap sekolah maka bentuk sekolahnya ayo ketemu ayo pakai video syukur-syukur dari Bapak Ibu ada yang mau mohon maaf berkorban ya Pak Ganjar masa suruh berkorban terus fasilitasi dong ketika situasinya seperti ini maka sebenarnya butuh inisiatif-inisiatif gitu butuh inisiatif-inisiatif maka kita cari jalannya wah kalau saya nggak ada fasilitasnya nggak nggak apa namanya nggak mau ya sudah kita akan lumpuh maka saya akan menilai dari kinerja-kinerja yang ada ya saya itu pernah usul pada Menpan izinkan dong gubernur itu mengangkat para honorer itu biar jadi PNS urusannya apa urusannya sudah saja mereka yang kreatif inovatif langsung yang di swasta apa kalau pun yang di swasta juga karena apa karena sebenarnya ini akan bisa memberikan solusi tapi nggak diizinkan sih karena banyak mama yang apa guru honorer gitu ya mereka menyampaikan Pak saya yang kerja terus Pak yang PNS yang kerja ada saja yang seperti itu kami ini malah yang disuruh-suruh Pak yang penting dedikasi 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 kamu tunjuk kepada mereka nah saya menunggu sebenarnya inovasi-inovasi mungkin nanti pengalaman dari sekolah lain juga bisa diceritakan kepada kita menghadapi seperti itu solusinya apa terus dicontoh 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 gitu ya gitu Bu jangan berpikir seolah-olah semua masalah diselesaikan besok pagi dan selesai semua semua taat nggak nggak ponaan-ponaan saya itu sekarang lagi bersama saya nggak ada yang sekolah Bu tiap hari tidur dulu gitu maka me-game semua saya bilang nggak pada sekolah belum ada tugas kok dari gurunya gitu tugasnya minggu depan gitu wah ini nggak bagus ini nggak bagus sampai kemudian saya tawari keponakan-keponakan saya udah kamu disini sekarang cariin guru ya tiap hari sekolah gitu aja udah tiap hari sekolah ini lagi negosiasi saya lagi dealing sama anak-anak gitu sulit memang memang berat nah maka webinar ini menjadi penting untuk kita carikan solusi mudah-mudahan nanti formulasinya bisa keluar kalau keluar saya buatin pergub deh biar bisa jalan dan itu bisa kita kirinkan nanti Bu kepada orang tua biar panjenengan juga nanti merasa terbantu kan nggak? kalau ada satu lagi Pak Kunto di chat ada satu itu dokter Uswastun Bapak oh silahkan mana oh itu Bu silahkan Bu sampaikan Bu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Kanjar semoga sehat selalu saya bukan akan bertanya tetapi ingin menyampaikan desain untuk PTM kita karena masing-masing sekolah itu memiliki karakter dan kasus yang berbeda Pak ini nanti bisa diluruskan kalau salah kita sudah mendesain yang pertama tentu saja kita menyosialisasikan PTM ini kepada orang tua secara virtual di dalam sosialisasi itu kepala sekolah harus sudah menyampaikan desain pembelajaran PTM untuk new normal baik on-off gitu nah kemudian sekaligus di dalamnya ada penilaian pembelajaran masa pandemi penilaian pembelajaran pada masa pandemi ini kalau kita melihat pada penilaiannya pada masa pandemi itu melibatkan orang tua pada penilaian sikap sehingga ada beberapa indikator yang harus dipatuhi oleh orang tua dan itu bisa dilakukan secara daring juga nah yang dari pihak sekolah itu saya sudah mendesain adanya home visit anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran atau tidak secara periodik kita biasanya melakukan 3 bulan sekali Pak nah itu melibatkan guru BK kesemuaan dan wali kelas nah kemudian pembelajaran itu agar anak-anak tidak tidur dan lain-lain itu biasanya karena pembelajarannya itu tidak menyenangkan maka pembelajaran itu harus berbasis aktivitas dan juga bisa berbasis produk serta ini yang penting meminimalisasi tugas anak-anak itu sering bosan dengan adanya tugas dan kita laksanakan selama 2 bulan untuk persiapan kita melakukan blended learning satu minggu satu kegiatan pembelajaran Pak Ganjar dan akan kita lanjutkan pada tahun pelajaran baru setelah PAT terima kasih Pak Ganjar selamat menyenangkan nah ini kami sedangkan dan akan kita mengerti buat selamat ini oke Pak email saya ganjarpranowo at yahoo.com ini pulisan si email ya ganjarpranowo huruf kecil semua sambung ganjarpranowo at yahoo.com oke nah konsep ada ngedengan email sekarang ke saya Ya sudah jadi Pak Sudah mau cetak buku juga itu Ya saya kiriman Berah buku ini kiriman emang saya Maksud saya saya baca Pak Kunto titip Ini modenya Bu Swatun ini kan sudah ada konsepsionalnya Pasti basisnya juga sudah dipraktekkan Pak Kunto saya titip Semua yang ikut di forum ini Yang punya pengalaman kumpulkan Kumpulkan Dan Bapak Ibu yang punya Pikiran-pikiran seperti Bu Swatun ini Tolong email ke saya Ganjarpranowo.com Misalkan hari ini saya tak melu-melu Jadi staffnya Dinas Pedangka Tak jadi staffnya Dinas Pedangka Tak melu melumpuk-melumpuk ke Gitu ya Tak melu tak wacone Jadi nanti kalau ini jadi Kita jadikan pergub Jawa Tengah jadi contoh Wong Tuwane Digai Ini jadi perdoman bersama Kita laksanakan serentak Mana yang paling bagus Apakah konsepnya Bu Swatun Konsepnya yang lain Si A, Si B Kita carikan Saat itu aku yakin Panjenengan pasti bisa kok Panjenengan pasti bisa Dengan seluruh pengalamannya Gek Nah ini ringkesin Apa ringkesin cerita gitu Agar kita kemudian Nanti bisa lebih efisien Sehingga webinar kita hari ini Kudu netes Pak Kunto Kudu netes Kudu keluar pemikiran Dari orang-orang hebat Yang kita gali dari Para pelaku sendiri Saya itu orang yang percaya Saya sudah ketemu Sekian ratus guru dari Jawa Tengah Sekian murid Sekian kepala sekolah Itu hebat-hebat Aku mikir Lawang ini hebat-hebat Kau Radyo Kepie Ini ghostialan itu Gue lagi dalang Hari ini cendengan Membuat acara Saya hakul yakin Dari kawan-kawan Yang hari ini Pukul seribuan ini Pasti punya konsep Maka kendalanya apa Jendengah sudah siap Konsep solusinya seperti apa Kita sampaikan Matan Mawan Maturnuun Salam untuk semuanya Saya selalu Karena sudah ada dua orang Yang menanyakan kepada saya Dua orang yang kebetulan Perempuan semua Memang perempuan sekarang Lebih hebat-hebat kok Akan saya kirimi produk UKM Dari Jateng Ke rumah Panjenengan Ada tas perempuan Buatan dari UKM Jateng Bau bagus sekali Nanti dicatat ya mas ya Saya kirimi buku saya Dan saya kirimi produk-produk UKM Untuk bisa nanti Bapak Ibu terima Semangat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Antara dinas pendidikan, ombudsman, dan inspektur Akan lakukan pertemuan secara berkala Terkait dengan konsep apa yang disampaikan Ibu Dr. Sastun Insya Allah Bapak Informasi besarnya adalah Kepala Sekolah SMK Teladan Nasional Itu ada di Jawa Tengah Kepala Sekolah Teladan SMA Itu ada di Jawa Tengah Guru Teladan SMA, SMK Itu ada di Jawa Tengah Jawa Tengah dulu pernah bangun Jawa Tengah vokasi Juga dari Kepala Sekolah Jadi kalau Bapak Saya yakin Insya Allah Saya yakin Kawan-kawan Kepala Sekolah yang lain Juga punya konsep yang sama Insya Allah Bapak Akan kami tindak lanjuri Nanti mohon izin kami kolaborasi Dengan Dinas Pendidikan Tentu si izin Kepala BPSDM di Provinsi Jawa Tengah Baik Bapak Ibu Yang kami hormati Khususnya kawan ketua setelah seminar Luar biasa Yang berikutnya adalah Sampai siang ini Ternyata perserta tidak surut Dan terakhir Barangkali Dinamika dan lingkungan strategi Sudah berubah Pelayanan publik tetap harus dijalankan Oleh pemerintah Warga harus mendapatkan haknya Kebijakan sistem simulasi Sebelakuan oleh Dinas Pendidikan Pak Inspektor, Pak Hendri Barangkali satu poin Yang perlu disampaikan Pada rekan-rekan kita Sahabat-sahabat kita Kawan-kawan kita Kepala Sekolah SMA-SMK Sebesar Jawa Tengah ini Integritas Waktu 2, 3, 5 menit Pak Hendri kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang Selamat siang Untuk yang semuanya Yang selamat Pak Akbuner Yang selamat Kepala BPSM Pak Arief Yang selamat Pak Jinas Pendidikan Terima kasih Dia keluar Dan juga Mungkin Surat Rahmi Juga jarang Ternyata Ada Hikmah Manfaat yang luar biasa Khususnya di Birokrasi Di ASN Dan Pegahai Negeri Yang pertama adalah Peningkatan kinerja Ternyata Jadi dengan Pandemi COVID Kerja di rumah Ternyata Secara umum Itu Pantauan Dari hasil Riset Ternyata Prodibilitas Dari ASN Meningkat Ternyata Di rumah Sudah bisa Bekerja Ini terutama Yang di kota besar Kalau Jakarta Mungkin rumahnya Bogor 2 jam Ke Jakarta Bola balik 4 jam Ini dikerja di rumah Bisa Dibakukan pekerjaan Dan dikirim Melalui IT Yang kedua adalah Efisiensi Belanja ini Tentu Dengan Pandemi Rapat-rapat Juga berkurang Melalui Zoom Sepertinya kan lebih hemat ATK berkurang Makan minum Berkurang Nah yang berikutnya adalah Adalah menurutkan Mindset Dari Birokrasi Ini yang luar biasa Dulu ASN Bapak Ibu Semuanya Yang Paham IT kan Dikit Termasuk saya Sekarang Dengan adanya Pandemi Orang sudah Mindsetnya sudah IT semua Bekerja melalui IT Kami juga Dispektor Dikirim laporan Harus Bentuk Kertas Sekarang sudah Tim Melalui email Jadi seperti Pak Gunter Minta email Nah inilah mindset kita Yang berikutnya adalah Birokrasi sudah pada Orientasi outcome Dan Berhasis IT Ini yang luar biasa Dan artinya apa Termasuk nanti Di dunia pendidikan Saya punya pengalaman Pak Gunter Tahun 96 Setelah saya lulus dari Sekolah Di stand Saya mencoba kuliah lagi Di UT Daripada Tidak ada kerjaan Saya sambil kerja Saya UT Waktu itu Tahun 96 Saya Diledakin sama teman-teman Kenapa Kuliah di UT Nanti lama-lama masuk angin Ternyata Tahun 2020 Kan 2020 Adanya pandemi Semua Mengikuti UT Sekolah Jaran jauh Nah ini artinya apa Bahasa sesuatu yang Dulu gak pernah kita pikirkan Sekarang terjadi Mindset kita Perubahan pola pikir kita Sudah Harus dirubah Tadi sampaikan Di Pak awal Pak Gunter menyampaikan Bahwa Perubahan itu Itu yang hakiki Justru yang tidak berubah Itu yang Menjadi pertanyaan Maka Bapak-Ibu semua Kita semua harus Berikut Berubah Saya ingin sedikit Memberikan Saratan Pada Bapak-Ibu semuanya Di sekolah Maupun di Selatan negeri Maupun di swasta Hasil pantauan kami Di masa pandemi Ternyata Ini yang perlu kita Jaga Ternyata Integritasnya Sebagian turun Ada dua indikator Bapak-Ibu Pertama adalah Meningkatnya Aduan masyarakat Terhadap Pelayanan publik Nanti Bu Siti Farida Bisa nyampaikan Dengan adanya Pandemi Ternyata Ada penurunan Integritas Dari beberapa Birokrasi Yang kedua adalah Meningkatnya Ketemuan Penyimpangan Nah ini Ingin saya sampaikan Bapak-Ibu Nanti pada waktu Sudah Pembelajaran Tata Muka Tolong Hati-hati lagi Jangan seperti Sebelumnya Yang pertama Nanti akan Bapak-Ibu hadapi Adalah pertama Adalah Terkait dengan Bermacam-macam Tawaran Apakah seragam Huku Ini yang Harus dihadapi Supaya Bapak-Ibu Di sekolah Tidak nanti Terkait dengan Pemuli Seperti tahun 2019 Banyak sekali Aduan kepada Inspektorat Ataupun Terkait dengan Pemuli Nah ini Kenapa Terjadi Karena Bia sekolah Mengambil Keputusan Tanpa ada Rembukan Atau perjuangan Dari orang Tulit Melalui Komite Nah ini Tolong Hati-hati Nanti Biasanya Sudah mulai Kumpul-kumpul Nah ini Tolong Hati-hati Bapak-Ibu Supaya Tidak Melakukan Pemuli Kalau ada Terantaran Dari manapun Tolong Hati-hati Ini Jaga Integritas Bisa Konsultasi Dengan kami Di Inspektorat Maupun Dari Umbusmen Maupun Dengan Dinas Jatan Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Yang kedua Adalah Bapak-Ibu Terkait Dengan Penguluhan Keuangan Kami harapkan Bapak-Ibu Ada Beberapa Kaidah-kaidah Yang harus Dipenuhi Yang selama ini Selama masa pandemi ini Bapak-Ibu Terus terang Hasil pantauan kami Pemerintahan kami Agak turun Ada prinsip Yang harus Kaidah Yang harus Dipenuhi Di dalam Pengelangkuangan Yang penting Malah transparan Keterbukaan Bapak-Ibu Mulai dari Perencanaan Penganggaran Pengelakuan Dan pelaporannya Ini tolong Dijaga betul Bahwa Pengelangkuangan Pertama harus Transparan Bapak-Ibu Nyampaikan Perencanaan Kepada Komite Kepada Orang tua Murid Kepada Buru-buru Jangan Single fighter Kepala sekolahnya Yang pengelola sendiri Yang kedua Adalah Angkutabel Nah ini Bapak-Ibu Kami Bisa memahami Kemarin Di masa pandemi Bapak-Ibu Banyak kegiatan Kelapangan Dan sebagainya Cuman Ada yang kurang Yaitu Tidak bisa Dipertahunjakan Secara formal Dan material Contohnya Kunjungkan Ke sekolah Ke Bapak-Ibu Bapak-Ibu Menggunakan SPPD Pendana Binas Ke Orang Kemurid Di SLB Maupun di sekolah Ternyata Tidak ditata Ada pengeluaran Biaya Pendana Binas Kepada siapa Hari itu Dikunjungi Jam berapa Tanggal berapa Itu tidak ada Nah ini Hal-hal SPPD Seperti itu Harusnya dilaporkan Material Kemarin Ada Pembelian pulsa Untuk murid Tetapi Tidak jelas Kepada siapa Pulsa itu Dibagikan Nah ini Hal-hal SPPD Tapi saya yakin Bapak-Ibu Itu semua Mesti dilakukan Cuman Mohon Supaya Secara formal Dan material Akuntabel Pengelolaan Keuangan Yang berikutnya adalah Efficiently Tentu ini Di masa Pandemi ini Kalau ada Efficiently Dalam pengeluaran Keuangan Kita menuju pada Outcome-nya Ini seimbang Antara outcome Hasil yang Dikeluarkan Maupun Biaya yang Dikeluarkan Jadi Outcome-nya apa Hasilnya apa Dan Seimbang dengan Belanja yang Dikeluarkan Yang ketiga adalah Efektif Yang keempat adalah Efektif Ini Supaya tepat Guna Tepat sasaran Nah ini Ada beberapa Pantuan kami Pada sekolah Sekolah Negeri Yang Ada kegiatannya Tapi Tidak ada Outcome-nya Nah ini Mudah-mudahan Empat Prinsip Di dalam Pengelolaan Keuangan Tetap Dijaga Bapak-Ibu Nanti pada Waktu PTM Petraba Transparan Akuntabel Efficient Dan Efektif Dan berikutnya Adalah Saya minta Kepala Dinas Pendidikan Melalui Cabang Dan Cabang Dinas Akan Memerankan Pengawas Sekolah Untuk Ikut Memantau Kegiatan Di sekolah Terutama Termasuk Di dalam Pengelolaan Keuangan Ini Kami Sampaikan Bapak-Ibu Supaya Di dalam Pengelolaan Keuangan Bapak-Ibu Tidak Permasalahan Tadi Sampaikan oleh Pak Hiri Dalam Kegiatan Sekolah Ada Perlaku Kontrol Dan Kesadaran Ternyata Ini bersama Dengan Dari Sigi Pengawasan Yang Melahukan Pertama Perlaku Tolong Jaga Para Pendidik Akadisipin Di dalam Menjaga Integritas Jadi Perlakunya Itu Karena Pendidik Bapak-Ibu Guru Itu Jadi Contoh Teladan Bagi Murid-muridnya Dan Juga Contoh Badi Lingkungan Ini Mohon Pada Bapak-Ibu Agak Perlakunya Sebagai Contoh Teladan Di Lingkungan Yang Kedua Adalah Kontrol Ini Mudah-mudahan Kepala Sekolah Juga Bisa Mengontrol Waskat Pengawasan Belekat Dari Atasan Kepada Bawahnya Baik Itu Kegiatan Di sekolah Maupun Di luar Sekolah Ini Termasuk Di dalam Pengendalian Pengelolaan Keuangan Jadi Kontrol Termasuk Adalah Pengendalian Terhadap Pengelolaan Keuangan Yang ada Di sekolah Yang berikut Ada Kesadaran Saya Minta Kepada Bapak-Ibu Guru Sebagai Teladan Memberikan Kesadaran Integritas Kepada Semuanya Pada murid Pada Semua guru Maupun Lingkungan Karena Apapun yang Kita lakukan Tanpa Integritas Itu akan Bercuma Ini Pertaruan Kita semua Tadi Bapak-Ibu Bapak Gubernur Menyampaikan Bahwa Dalam Kegiatan Menjaga Integritas Saya yakin Saya kira Semua guru Bapak-Ibu guru Tentu Di dalam Integritas ini Akan Menjadi Hal yang Utama Namun Memang Ada Beberapa Oknum Yang Satu dua Yang melakukan Pelanggaran Tolong Diingatkan Nah Bapak-Ibu Semuanya Kami di Inspektorat Monggo Bapak-Ibu Kalau mau konsultasi Tidak harus datang ke kantor Ada namanya Etakon Kami buka Aplikasi Terkait dengan Apapun yang Bapak-Ibu Tanyakan Tentang Pengadaan Barang jasa Tentang Kepegawian Tentang Keuangan Bapak-Ibu Bisa Di download Di playstore Di download Nanti ada Etakon Bapak-Ibu Bisa Nanti koordinasi Dengan Sabang Dinas Kami sudah Mengirim surat Kepada Dinas Semua dinas Di provinsi Agar Memanfaatkan Etakon Aplikasi Etakon Untuk konsultasi Antara Dinas ASN Di lingkut Pomprop Seluruh Termasuk Di daerah Terkait Dengan Konsultasi Kepada Inspektora Itu Bapak-Ibu Yang saya Bisa Sampaikan Pak Gunto Karena Waktunya Terima kasih Atas Perhatian Bapak-Ibu Matunun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Matunun Pak Hendri Bapak-Ibu Kita berikan Aplaus pada Beliau Pak Inspektur Bapak Hendri Matunun Pak Pesannya Sederhana Tapi Mendalam Tetap Jaga Integritas Itu yang Disampaikan oleh Pak Hendri Bapak-Ibu Yang saya hormati Kawan-kawan Peserta Seminar Waktu jualah Yang membatasi Kita Tapi sebelum Saya lanjut Ini ada 15 perwakilan Yang ada Di wangan ini Dari kawan-kawan Ada yang Hati disini Ada yang ingin Disampaikan Bapak-Ibu Yang ada Di ruangan ini Tampaknya Sudah Cukup Jelas Tampaknya Insya Allah Mudah-mudahan Bapak-Ibu Yang kami Hormati Jadi Sampailah Di pehujung Silaturahmi Kita Melalui Seminar Ini Yang Insya Allah Mudah-mudahan Tidak berhenti Sampai disini Akan ada Lanjutan-lanjutan Dan terkait Dengan itu Ijinkan Garis besar Kami Memberikan Terletan Dari Jalan Silaturahmi Hari ini Lingkungan Terus Berubah Dan akan Tetap Terus Berubah Kita Akan Terus Ngikuti Perubahan Itu Kalau Kita Ingin Survive Pandemi Tidak Pasti Kapan Selesainya Dan Pandemi Harus Kita Lawan Terkait Dengan Itu Maka Pelayanan Publik Itu Kewajiban Pemerintah Dan Itu hak Warga Negara Khususnya Pelayanan Publik Di bidang Pendidikan Perubahan Yang Begitu Cepat Yang Terjadi Globalisasi Revolusi Post-hero Kemudian Reformasi Birokrasi Dan Datangnya Corona Yang Enggak Enggak Diundang Enggak Keluar Nuul Tidak Memberitahu Tidak Berbentuk Tidak Berwarna Bahkan Beranak Pinak Karena Ada Varian Baru Tapi Mematikan Harus Kita Lawan Dan Dari Silahur Turami Tadi Beliau Yang Luar Biasa Gubernur Kita Bapak Gubernur Kita Sudah Memberikan Semangat Sudah Memberikan Suggesti Semangat Sudah Memberikan Gagasan Ide Maka Wajiban Kita Bersama Yuk Kita Bangun Jawa Tengah Dan Terkait Dengan Itu Pelayanan Publik Dikan Pembelajaran Tatap Muka Tidak Ada Kata Lain Harus Kita Laksanakan Dan Untuk Itu Pada Preserta Seminar Kita Semua Siap Dengan PTM Bapak Ibu Kita Siap Semua Terkait Dengan Kesiapan Itu Maka Bapak Gubernur Mengingatkan Please Please SOP Bro Please Please SOP Jis SOP SOP Bisa Diwarnai Dengan Konsep Yang Sudah Ada Tadi Contoh Ibu Uswatun Ibu Dokter Dan Saya Yakin Di Kepala Sekolah Yang Lain Pasti Ada Silahkan Email Ke Email Bapak Ganjar Ada Juga Bisa Ke Email Saya Dicat Saya Tulis Karena Itu Yang Kedua Kesimpulan Desarnya Bapak Gubernur Sudah Memberikan Signal Yang Luar Biasa Kalau Kita Berkomitmen Kalau Kita Aktualisasi Dengan Benar Pagup Sudah Siap Dengan Peraturan Gubernur Beliau Siap Tanda Tangan Tapi Isinya Harus Kita Elaborasi Bersama Sama Untuk Itu Bada Kepala Dinas Pendidikan Please Satu hari Ini Kita Bergerak Menuju Peraturan Gubernur Dan Ibu Siti Di Samping Kiri Saya Sudah Bisikin Siap Dengan Mengdampingi Kita Bersama Luar Biasa Matunun Bapak Ibu Semua Yang Saya Hormati Akhirnya Matunun Bersama Matunun Kerjasamanya Yuk Kita Sumbangsihkan Hati Dan Pikiran Kita Kepada Anak Bangsa Ini Untuk Itu Saya Mohon Maaf Apabila Dalam Memandu Silaturah Amin Ada Kekurangannya Tapi Nawa Itunya Demi Jawa Tengah Yuk Kita Polah Yuk Kita Bum Mereka Dan Untuk Itu Sekali Lagi Matunun Dan Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabakato Waktu Saya Kembalikan Kepada Pranota Jara Langsung Baik 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 Bapak Ibu Sekalian Seizin Bapak Kepala BPSDM Di Provinsi Jawa Tengah Dengan Mengucap Syukur Alhamdulillah Silaturahmi Seminar Persiapan Dan Kesiapan Jawa Tengah Menuju Pembelajaran Tatap Muka Kita Akhir Bersama Matunun Kain lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Ibu Peserta Seminar Yang Berbahagia Kami Ucapkan Terima Kasih Telah Mengikuti Kegiatan Seminar Ini Sampai Dengan Selesai Terkait Dengan E-Sertifikatnya Akan Kami Kirimkan Lewat Email Yang Bapak Ibu Isi Pada Saat Bapak Ibu Mengisi Daftar Hadir Jadi Untuk E-Sertifikatnya Akan Kami Kirimkan Melalui Email Yang Sudah Bapak Ibu Isi Melalui Link Daftar Hadir Yang Sudah Kami Berikan Maksimal 14 Hari Kerja Setelah Hari Ini Seri Kami Sampai